Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan mau berbagi tutorial caranya bagaimana caranya setting router denda O3 dijadikan mode access point ataupun mode dapeng menggunakan HP untuk penyatingannya Oke sebelumnya bagai teman-teman dan pengunjung baru yang belum subscribe agar tidak jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya dan like nya supaya agar tidak ketinggalan video-video tutorial video-video unboxing dan video-video menarik lainnya Oke lanjut nah disini saya akan mau memberi membuat tutorial berbagai tutorial caranya setting router outdoor tenda O3 ke untuk dijadikan ke mode access point ataupun mode api dan settingannya menggunakan HP Oke lah nah yang diputuhkan adalah alat-alatnya yaitu ya router tenda O3 ya dan kabel LAN berUTP panjangnya terserah bisa 15 meter hingga 30 meter tergantung lokasinya tergantung penempatannya ini router tenda O3 ini nantinya mau ditaruh dimana Hai dan saya ini saya akan mau taruhkan di tiang tiang luar ruangan dan saya membutuhkan kurang lebih cuma 15 meter untuk menghubungkan router tenda O3 ini ke router sumber internetnya yang kedua yang butuhkan adalah kabel UTP dan kabel LAN ya kabel UTP itu juga kabel LAN dan selanjutnya yaitu ke sumber internet sumber internetnya itu bisa bisa dari indihome ataupun sepedi ataupun router tembakan nah disini saya menggunakan router tembakan untuk sumber internetnya untuk router sumber internetnya saya menggunakan router TV link 820 n ini adalah wifi tembakan sumber internetnya dari wifi tembakan sumber internetnya dan saya akan disebarkan kembali menggunakan router tenda O3 nya dan router tenda O3 nya akan saya jadikan mode access point ini adalah untuk sumber internetnya saya menggunakan router TV link 820 n oke untuk langkah pertama kita hidupkan router tenda O3 nya colokkan kabel adaptor nya ke sumber tegangan listrik langkah kedua kita masukkan langkah selanjutnya kita masukkan sumber tegangan sumber tegangan dari adapter ke splitter dan dilanjutkan ke kabel LAN ataupun kabel Poe dimasukkan ke Poe ya setelah itu kita dilanjutkan ke router tenda O3 nya seperti ini untuk kabel yang ini putih ini ya nantinya akan dimasukkan ke bagian LAN ini dan menuju ke router sumber internet tapi ini menuju ke router sumber internetnya harus harus nanti ya nanti setelah router ini disetting menggunakan HP apabila ini langsung ditancapkan ke router sumber internet maka router ini tidak bisa disetting oke ya seperti itu ini menancapkan kan menancapnya ke router sumber internetnya nanti ya jangan langsung dicolokkan dahulu kita biarkan dahulu untuk kabel warna putih ini kita fokus ke settingan dan digunakan nanti ya oke itu langkah selanjutnya kita harus mereset dahulu ya router tenda O3 nya ini ke agar settingannya ke defaultnya ataupun ke settingan fabriknya tampilan tenda O3 ini seperti ini di bagian depannya dan bagian belakangnya seperti ini kita reset dahulu ya dengan cara menekan tombol reset di bagian bawah router tenda O3 dan sambil dilihat kita lihat lampu pada bagian belakang router tenda O3 ini agar menyala secara bersamaan nah sudah menyala secara bersamaan kita lepaskan tombol tangannya dari tombol resetnya nah oke sudah menyala DSIS ya ini sudah menyala sendirian berarti router ini sudah sudah direset ataupun sudah ke settingan fabrik untuk penyatingan router tenda O3 secara defaultnya yaitu tenda O3 tenda router tenda O3 ini menggunakan alamat ebay secara defaultnya atau secara fabriknya yaitu 192.168.2.1 dan username nya adalah admin dan passwordnya juga admin oke kita untuk memasuki langkah selanjutnya yaitu pen settingan pada router tenda O3 nya menggunakan HP oke kita tutup dahulu kameranya kita langsung ke pada menu HP ya oke sekarang kita sudah ada di bagian menu tampilan pada HP ya disini menu HP nya ada YouTube ada telepon komentar kormi telepon kontak dan yang lain-lain oke langkah pertama kita masuk ke bagian jaringan WiFi pada HP nya kita masuk ke bagian jaringan WiFi nah disini ada 2 SSID ataupun ada 2 nama router tenda O3 nya yang pertama tenda autopair dan yang kedua tenda B29A28 itu semua 2 SSIDWV itu dari berasal dari router tenda O3 selanjutnya kita masuk ke yang tenda B29A28 kita hubungkan HP nya ke tenda B29A28 ya jangan yang atasnya kita pilih yang B29A28 nah disini antara HP dan router sudah terhubung tapi ini belum ada koneksi internetnya karena apa router ini belum dicolokkan ataupun belum di di router tenda O3 ini belum disetting dan belum dimasukkan ataupun belum dihubungkan ke sumber internet oke kalau nggak percaya saya akan buka YouTube apakah router ini sudah bisa untuk internetan oke kita keluar dahulu dari jaringan WiFi kita akan buka YouTube nah misalkan saya akan mau mencari di kolom pencarian dengan kata musik musik DJ ya nah disini tidak bisa buat internetan tidak bisa buat internetan sama sekali dan tidak bisa buat WhatsAppan dan tidak bisa buat browsing di Google karena router tenda O3 ini belum ada internetnya oke kita keluar dahulu ya dari YouTube langkah selanjutnya kita masuk ke bagian pen-settingan pada router tenda O3 nya untuk pen-settingan nya kita masuk ke bagian Google Core Mi ya nah setelah itu kita masukkan alamat IPA tenda O3 pada penelusuran Google ketikan 192.168.2.1 selanjutnya kita pilih masuk nah disini sudah ada di halaman tenda O3 kita disuruh untuk memasukkan username dan passwordnya yaitu username nya adalah admin dan passwordnya juga admin pilih 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 negara sesuai masing-masing saya di Indonesia saya pilih di Indonesia selanjutnya pilih login nah disini sudah ada di bagian tampilan awal ataupun tampilan status pada router tenda O3 pada halaman tampilan pada tampilan halaman router tenda O3 selanjutnya kita masuk ke bagian wireless pilih yang advanced kita kita atur dahulu ya pilih aplikasi setelah narius pilih jika mau jika di perkotaan pilih urban jika di perdesaan pilih suburban saya di perdesaan jadi saya pilih yang suburban signal reception signal reception saya pilih ke level 5 saja signal transmission pilih yang capacity oriented WMM capable pilih yang enable apa SDK public pilih yang disable saja settingannya seperti ini ya preamble pilih yang long sensitivity threshold pilih yang enable antena polarization pilih yang saya pilih yang vertikal nah disini saya disini untuk pilih yang tipe pola untuk antena yang antena polarization apabila dijadikan router tenda O3 ini dijadikan sebuah voucheran pilih yang horizontal apabila untuk keperluan PTP point to point pilih yang vertikal agar jaraknya bisa jauh sekali disini saya untuk keperluan untuk keperluan PTP point to point saya pilih yang vertikal selanjutnya saya pilih save oke tunggu hingga terkoneksi lagi ke tenda O3 nya HP nya nah sekarang sudah terkoneksi lagi ke tenda O3 selanjutnya kita pilih ke bagian quick setup pilih yang pertama yaitu mode AP ataupun mode access point pilih connect nah disini disuruh untuk mengganti nama ataupun SSID pada router tenda O3 nya disini saya akan mau mengganti dengan misalkan Wifi 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 4 ya saya akan ganti dengan SSID seperti ini terus pilih ke bagian channel ke sepuluh saja untuk security mode buatlah dengan yang WPA2 dan BSK dan isikan passwordnya sesuai dengan pikiran kalian sesuai dengan keinginan kalian passwordnya disini saya akan masukkan password dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 oke selanjutnya kita pilih ke bagian masuk setelah itu kita pilih bagian next terus pilih save Tunggu hingga rebooting hingga selesai ya jangan ke kemana-mana biar rebooting penyimpanan program sampai selesai nah sekarang kita akan sudah keluar dari sekarang sudah selesai untuk bootingnya disini kan tidak terkoneksi dengan Wifi TntO3 nya ya karena tadi sudah diganti nama SSID nya dan passwordnya oke kita keluar dahulu dari halaman Kormi kita masuk lagi ke bagian Wifi nah disini disini kan ada Wifi 1234 tadi yang telah kita buat disettingan disettingan rotor TntO3 nah ini setelah seperti ini kita jangan langsung konekkan ataupun jangan kita langsung hubungkan HP nya langsung ke rotor TntO3 nya ya ingat ya jangan langsung dihubungkan menghubungkan menghubungkannya nanti ya apabila setelah router TntO3 TntO3 nya ini telah dihubungkan ke sumber internet apabila anda langsung menghubungkan HP nya ke router TntO3 sebelum TntO3 ini dihubungkan ke internet maka tidak akan bisa untuk internetan Wifi nya bisa terkoneksi tapi tidak bisa untuk internetan ya perlu diketahui ya seperti itu oke kita lanjut ke langkah selanjutnya ya untuk langkah selanjutnya ya kita masukkan hub masukkan kabel LAN ini yang putih ini ya yang kecil ini cuma panjangnya 1 meter 1,5 meter lah kita masukkan ke bagian LAN ya LAN terus ini menuju ke sumber router sumber internet nya kita tancapkan nah oke selanjutnya kita tancapkan kabel ini ya kabel LAN ini ke router sumber internet nya oke sebelumnya untuk penambahkan router TntO3 ini sebelum ada koneksi internet nya seperti ini bagian light indikaternya cuma yang menyala adalah yang bagian SIS oke oke selanjutnya kita tancapkan ya tancapkan kabel LAN ini menuju ke router sumber internet seperti ini di sini ada di sini ada berbagai ada 2 por di sini ada 2 por antara LAN 1 dan LAN 2 pilih salah satu saya pilih yang LAN 1 saja oke kita lihat di bagian router TntO3 nya nah apabila sudah terkoneksi dengan internet tidak terhubung dengan rotor sumber internet maka router ini akan eh led ini akan menyala yang SIS dan BOL WAN atau LAN ini bentar bentar seperti ini nah kalau sudah seperti ini router ini sudah bisa buat internetan tinggal kita masuk ke HP dan hubungkan HP nya ke jaringan router TntO3 nya oke langkah selanjutnya kita masuk ke bagian HP lagi ya sudah di bagian tampilan menu HP lagi sekarang kita masuk ke bagian Wifi nah disini ada 2 SSID nama Wifi yang pertama Wifi selanjutnya dan yang kedua ini Wifi 1234 ini ini adalah sebuah jaringan Wifi pada TntO3 yang tadi kita buat kita masuk ke masuk kita hubungkan HP nya ke router TntO3 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 8 kita pilih sambung nah oke disini sudah tersambung sudah terkoneksi dan sudah bisa buat internetan nah disini kan ada tulisan tersambung ya kalaupun tidak tersedia internet biasanya akan ada notifikasi internet tidak tersedia oke 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 langsung kita buka buat youtube-an ya apakah bisa kita akan cari lagi musik DJ nah oke disini sudah bisa buat internetan dan sudah ada sumber internetannya maksudnya dan sudah ada sumber internetnya maksudnya kita coba untuk membuka yang ini saja ya oke sudah bisa buat internetan mantap ya kita keluar dahulu nah kita sudah bisa buat internetan ya selanjutnya saya akan mau memberi kesimpulannya ya keluar dari youtube kesimpulannya begini kesimpulannya begini untuk penyatikan router TntO3 ketika dijadikan mode access point menggunakan HP untuk laka pertama kita hidupkan dahulu ya rotor TntO3 nya dan kedua masuk ke penyatingan ya jangan langsung menancapkan kabel jangan langsung menancapkan kabel langsung ke sumber internetnya dahulu karena kalau dicolokkan dahulu rotor TntO3 nya tidak bisa disetting kita setting dahulu rotor TntO3 nya menggunakan HP apabila sudah selesai untuk penyatingannya selanjutnya tinggal memasukkan kabel lan ke sumber internetnya oke seperti itu tutorial yang saya oke oke semoga tutorial saya ini bisa membantu dan bisa bermanfaat dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ayo subscribe to my channel and also press this bell icon terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih